Hai Sobat Komsos kembali lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung Oke, ada Ibu Evi Wiria Sugata, Ibu pengen ketawa Enggak sih, cuman tadi sempat bingung aja Bingung karena salah nyebutin program ya Bu Makanya Nanti saya jadi bingung harus buka kitab suci Enggak Bu, kita gak bakal ngobrolin kitab suci di hari ini Kalo sama Bu Evi mah kayaknya ngobrolin yang agak-agak gimana gitu ya Agak-agak nyeremin tapi gak juga sebenernya Sebenernya proses hidup Proses hidup betul banget nih Bu Evi Bu Evi ya kalo, apa namanya Ya tadi, salah satu contohnya adalah gagal dalam berbicara Kita bakal ngobrolin seputar Ya bisa dibilang kegagalan ya lah ya gitu Tapi kan ini juga yang namanya manusia itu kan Di penghujung hari itu ada yang merasa gagal Ada yang merasa berhasil gitu Nah ini buat sobat komsos Yang sedang mengalami dan merasa dalam kondisi atau keadaan yang gagal Ini mungkin apa ya Nonton ini semoga sih bisa menjadi sesuatu pencerahan Masukan gitu Nah tapi kan yang namanya kegagalan itu Kadang-kadang suka dibilang adalah Apa namanya Keberhasilan yang tertunda Tapi buat orang yang merasa gagal terus ya Ah udahlah Gak usah ngomongin kayak gitu gitu Keberhasilan yang tertunda Keberhasilan yang tertunda apaan sih gitu Bener gak sih Bu statement bahwa kegagalan itu adalah Keberhasilan yang tertunda Atau itu cuman kalimat motivasi aja Enggak bener Kalau kita olah kegagalannya ya Ya kalau tidak diolah Ya semacamnya ya sudah lah begini Kita tidak belajar dari kegagalan itu Ya pasti kita akan ketemu kegagalan Itu yang pertama lah Jadi pengertian Yang kedua sebenarnya Tidak ada orang yang berhasil terus Jadi kalau kita hari ini gagal Besok sukses Mungkin lusa kita gagal lagi Jadi jangan dianggap Apa ya Orang itu kadang-kadang melihat semua gagal Karena dia berharap Bintangnya itu kalau kita ibaratkan nih ya Sama saya Selalu melihat pengennya dapetnya bintang kejora Gede bersinar Udah Ya dong Itu kan jackpot Jackpot banget Tapi kan gak setiap orang dilahirkan dengan tangan Bintang kejora Yang sering kita jadi bintang kecil-kecil Nah itulah Seringkali orang gak bersyukur tuh Dengan bintang kecil-kecil itu Kalau dia mau mensyukuri Keberhasilan yang kecil-kecil itu Dia bisa menghargai Proses Tapi kan rata-rata kita tuh pengen mencapai sesuatu Gitu ya Langsung tuh yang besar gitu Biar hasilnya tuh kerasa bu Gede Sama kita Nah itu dia Semua juga pengen seperti itu Tapi kita harus sadari Tidak setiap orang punya tangan bintang kejora Sebagian besar kita ini harus belajar menjadi bintang kecil-kecil Iya sih Iya sih Betul sih Gitu Tapi rasanya tuh ya Bagi kita manusia gitu Yang namanya gagal itu kan terasa sangat menyakitkan Betul Betul ya bu ya Betul Kalau hanya dilihat Tidak berhasilnya Tapi kalau kita melihat Kegagalan pun banyak poin positif Apa yang bisa kita lihat dari kegagalan poin positif Proses hidup Itu mengajarkan kepada kita bahwa Hidup itu tidak selalu berhasil loh Kita pernah gagal Cisan percaya gak saya pernah dibuat tidak lulus Ujian Seorang Bu Evi Betul Waktu kapan? Waktu mahasiswa saya Gak lulus Saya bingung Karena saya merasa saya sangat menguasai Udah waktu itu kan Kalau sekarang remet lah istilahnya ya Remet Soal yang sama saya jawab dengan yang sama Keluar nilainya B plus Soal yang sama dijawab yang sama Nilainya B plus Sedangkan sebelumnya Dijawab yang sama gagal Dikasih D saya Alasannya Nah akhirnya akan saya nanya dong Sama dosennya Kebetulan cukup dekat ya Jadi saya jawab Nanya gini Bang Kenapa sih bang? Karena kalau dengan dia itu lu gue gitu Bang Kenapa? Gue kan jawab yang sama Kok sekarang gue dapet B plus? Kemarin kenapa gue dikasih D? Dia sambil cengar-cengar Sebenarnya memang lulus Tapi gue sengaja bikin lu gak lulus Supaya lu bisa merasakan Dan punya pengalaman gagal Kenapa? Karena kalau lu tidak pernah punya pengalaman gagal Lu gak akan bisa menghargai Atau empati kepada orang yang pernah gagal Gitu Oke Tapi jadinya kan itu Kayak kita tuh punya rasa Apa ya Bu? Kalau misalnya kita Loh kok Gue gagal sih Padahal ini kan Jawab Betul Betul Saat itu saya protes Saya komplit Tapi kan saya jalanin Ujian-ujian lagi Nah saya bilang Ya pertanyaannya Jawabannya ini Saya udah belajar Nah begitu itu keluar B plus ya Nah tapi Saya belajar poin Bahwa Memang sebagai manusia Kita harus merasakan kegagalan Tapi kan Agak susah ya Kalau Karena kalau kita sukses terus Kita tuh gak bisa menghargai orang lain Dan kita akan terjebak Merasa menjadi super Itu sih sebenarnya Tapi sebenarnya untuk mencapai kesuksesan Atau mencapai sebuah keberhasilan itu Pada dasarnya memang gak mudah ya Banyak hal yang harus dilalui gitu kan Salah satunya disiplin Mau berubah Mau keluar dari zona nyaman Disiplin, mau berubah, mau keluar dari zona nyaman Itu untuk orang-orang tipikal yang mungkin agak-agak Agak misalnya Semoga gue waktunya untuk disiplin agak susah ya Betul Salah satunya aku gitu Untuk disiplin waktu Mungkin untuk dalam beberapa hal itu agak-agak sulit Tapi kita mau gak berubah Oh mau Keluar dari zona nyaman Ya agak takut Nah itu yang seringkali membuat orang gagal Sebenarnya kalau orang ditanya Aduh udah deh jangan saya deh Saya takut gagal Sebenarnya bukan takut gagal Takut keluar dari zona nyaman Karena pada akhirnya kan kita menikmati kegagalan itu Kalau orang nanya Kenapa Ya karena begini Begini Dan kadang-kadang itu jadi kalau misalnya ngerasa gagal Bukan karena saya tidak mau keluar dari zona nyaman Tapi karena Ya udahlah mungkin jalannya kayak gini gitu Ya itu kan sebenarnya Ngabung-ngahkan diri bu Ya udah Cari alasan kan Pembenaran diri Gitu loh Ya Sebenarnya tidak ada orang yang gagal terus menerus Tapi ya saya bilang tadi Keberhasilan kecil-kecil itu Seringkali tidak dihargai Sebagai contoh ya Dulu saya lagi jadi counselor Di SMP Ada satu anak Tiba-tiba ngomong gini ke saya satu hari Bu boleh gak bu Gini sekarang Saya jadi anak ibu aja Kayaknya enak dah jadi anak ibu mah Dibandingin jadi anaknya mami di rumah Mari kita tanya Raisa Anaknya bu Evi Kenapa saya bilang gitu Bayangin ya bu ya Kalau saya dapat ulangan empat Besok dapat empat setengah Ibu tuh masih ngomong sama saya Bagus loh kamu udah naik setengah Tapi di rumah mami mengatakan Masih jelek Oke karena standarnya Orang tua beda Bukan Tidak menghargai perubahan kecil Itulah Poinnya Kalau ditanya kepada saya Empat setengah itu bagus Masih jelek Tapi saya menghargai Kamu udah ada perbaikan Bulan depannya dia ulangan Dapat berapa Lima setengah Saya bilang good Udah naik satu Nah Orang-orang yang sering gagal Itu butuh support Sistem yang seperti itu Jadi apa yang harus dilakukan Oleh kita pribadi gitu ya Dalam menghadapi sebuah kegagalan Nah kalau dari kita pribadi Ketika kita dewasa ya Kita menyadari gitu Aduh Lumayan ya Gue bisa naik setengah Tapi kenapa ya Gue cuma bisa naik setengah Harusnya gue bisa lebih baik Udah yuk Kita telah lah Dimana Kita bertanya Mendengar masukan Mendengar masukan kan Nggak harus diikutin semua Tapi kita cari Kayaknya yang ini nih Yang menyebabkan gagalnya Saya ini Mau nggak orang menganalisa Kan nggak Mau nggak support sistem mendorong Kan nggak juga Mereka hanya menilai output Proses nggak dilihat Nggak dilihat Makanya ketika saya dengan anak itu Yang saya lihat proses Or2-nya Melihat itu di output Bahkan pada akhirnya Nilainya jadi biru Jadi nilai matematika itu jadi 6 Jadi naiknya pelan-pelan Pelan-pelan Tapi dia butuh didorong Diakinkan bahwa kamu sudah lebih baik Itu sih sebenarnya Berarti kalau misalnya support sistemnya tidak baik Itu kan Apa ya Jadi kita merasa mungkin Orang yang gagal Yang sering gagal itu akan merasa pesimis Pesimis karena Apa yang berubah dari saya Apa yang saya punya Kan nggak ada Nggak ada yang menghargai dia Nggak ada yang support dia Nah makanya anak itu pada akhirnya dia mengatakan Kalau bisa Bolehnya tukeran Terus saya jawab Mana ya Sudah 3 in 1 3 in 1 Dia ketawa lagi Masa sih Bu iya Eh Ibu kamu juga ya Kalau mau-mah nggak mau Punya anak kayak kamu Terus dianya gimana Maksud ibu Yang kurang pinter Yang bangor Yang hirup deh Sambil gue ya Kamu juga kan Nggak mau punya Punya ibu Seperti Seperti mami kamu kan Tadi ngomong Udah nuntut Cerewet Saya bilang gitu Ya mending milih saya Gitu ya Nah Tapi kamu kan nggak tahu Kalau ibu kamu juga punya maksud baik Nah orang-orang sekitar ini Yang harusnya Mendorong Memberikan dukungan Seperti itu Masalahnya Kalau dia tidak punya Support system Itu yang Kasian Efek buruknya apa Terhadap orang-orang Yang nggak punya support system Yang baik Ya dia harus Mengandalkan Kemampuan dia Kalau Menyadari itu Bagi orang yang Merasa Ya udah putus asa Nggak percaya diri Bahwa Ya udahlah saya emang orang yang gagal Pada akhirnya apa Tis Maka ada orang yang Akhirnya nyaman ya Nggak kerja Ya Sehari-hari Gitu Ya Diam di rumah Istrinya yang kerja Banting tulang Dia di rumah Ngasuh anak Ya Ay kamu teg gimana Gitu ditanya Ya gini aja Gitu ya Tapi udah nggak ada keinginan Untuk keluar rumah Dan berusaha Itu yang paling Disayangkan Sebenernya dia masih muda Punya potensi Jadi kalau udah kondisi Seperti itu Balik kepada pribadi Karakter yang akan muncul Kalau diterus-terusin kayak gitu Akhirnya menggerogoti Akhirnya Ya udah tadi yang Betul-betul Jadi apati saja udah Bisa jadi kayak gitu ya Iya Pada akhirnya nikmat Menikmati itu Nah itu yang sebenarnya Ya sekarang sih Sebenarnya juga Media sosial Ikut berperan Ya Tapi banyak kan Di media sosial Media sosial itu Yang memotivasi Hal-hal yang Apa maksudnya Membuat Kata-kata Kalimat-kalimat Motivasi gitu Atau video-video Motivasi Agar orang juga Yuk Terpacu Terpicu gitu Nah Untuk orang-orang yang sudah Pada posisi seperti itu Yang harus dilakukan Pertama itu kan Kita menggali dulu ya Kenapa dia seperti itu Penyebabnya diselesaikan dulu Atau diolah Nah baru Motivasi itu bisa masuk Kepada dia Ketika dia belum terolah Kan Apaan sih Pinter aja lu ngomong Gitu kan Iya Kadang-kadang Kalau misalnya sama Misalnya motivator-motivator gitu ya Ya itu kan teori Iya Iya bener Banyak yang Aku kadang-kadang Suka bacain komen gitu ya Ngeliat motivator Terus komen Ah dia mau pada dasarnya Kan memang udah Kayak Udah sukses gitu Jadi Ngomong tuh cuman Ya udah lah Gak tau apa-apa gitu Sebenernya Yang terjadi di bawah Dan itu banyak banget loh Banyak banget Komen-komen yang seperti itu Makanya Saya tuh sangat bersyukur Ketika saya dibuat Tidak lulus itu oleh dosen Pengen protes Pengen marah Pengen kesel Gitu ya Tapi pada akhirnya Oh saya tau ya Kalau orang gagal Itu gitu perasaannya Maka ketika Kita berhadapan Sama orang yang pernah gagal Atau sedang gagal Ya Kita bisa menjaga Kata-kata kita Apa sih Jangan sampai Melukai loh Gitu Dan gagal ini Macem-macem ya Gagal dalam Percintaan lah Gitu kan Dalam karir Dalam berbisnis Mungkin bangkrut Dalam pendidikan juga Gagal terteman Gagal terteman juga Ada Jadi ini macam-macam ya Sobat Komsos Kegagalannya banyak Jadi Yang kedua Yang gak boleh lupa Itu pola asu Balik lagi Iya Tanpa harus kita Kita tidak berniat Menyalahkan orang tua ya Tapi kadang-kadang Pola asu yang terlalu Overprotective Terlalu memanjakan Itu membuat si anak Tidak pernah Menghargai proses Tapi belum tentu Mereka gagal Ya Bisa gagal Bisa tidak Tapi tidak Menghargai proses Maka kalau kita bicara Luka batin Dimanjakan itu Luka batin Ya Bu Evi Pernah kita bahas ya Betul Jadi karena Anak tidak diberi Kesempatan untuk Mengolah kekecewaan Kekecewaan itu kan Bagian dari hidup kita Dan biasanya Kalau kita gagal Kita akan kecewa Sedih Kita harus belajar Mengolah Bahwa itu bagian yang normal Dan setelah itu Kita harus bangun Ya Fight kembali Sebenarnya Kalau Dibilang Sebagai Maksudnya gini loh Bagian dari Pola asus juga Apa yang Bisa dilihat Dari Hal itu gitu Supaya Ya tidak menghasilkan Keturunan Atau anak yang gagal Yang pertama kan Anak itu Kalau gagal Jangan disalahkan Kayak contoh yang tadi Ya Karena kalau gagal Disalahkan Pengertian dia Dia harus selalu sukses Pada gagal Bagian dari Proses Ya Yang kedua Tuntutan dari Ortu Jangan terlalu tinggi Ya Kalau saya selalu Mengatakan Kalau kamu Sanggup larinya Atau Loncat Cuma Semeter Ya jangan Targetnya Dua meter Semeter 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 Kan kecapai Keberhasilan Kecil-kecil Itu akan Menguatkan Kita Nah itu Yang seringkali Orang lupa San Termasuk kita yang Dewasa juga Betul Itu setiap orang Kadang-kadang Oh Saya Misalnya kita punya Target nih Mau apa Oh saya belum Bisa kesana Tapi kali ini Kok saya bisa Sampai disini Ya Lumayan ya Gitu kan Memang belum Apa ya Memenuhi harapan kita Tapi kita harus bersyukur Goalnya belum lah ya Belum Goal utamanya belum Tapi goal kecil-kecil ini Yang membuat kita Lebih kuat Itu yang saya katakan Bintang kecil itu Bintang kecil itu Kalau udah banyak Di langit Lebih indah loh Dibandingin Satu kejora Nah itu juga Keberhasilan Kecil-kecil kita Yang kita syukuri Tapi masyarakat kita Kan seringkali Mau melihatnya Yang gede aja Dulu Gitu Tapi bisa gak sih Bu kita mengolah Kegagalan menjadi Hal yang positif Bisa Seperti Yang pertama ya Kalau saya Mengatakan Kepada setiap orang Coba dicubit Sakit Sakit Berarti kita masih Punya daging ya Di raba-raba Ada tulangnya Enggak Enggak Kalau selama kita masih Terdiri dari tulang Dan daging Berarti kita bukan Orang sempurna Kalau bukan orang sempurna Pasti pernah gagal Itu hukum pertama Sehingga Kalau kita sedang gagal Itu bukan The end of the world Karena kita manusia Tidak sempurna Yang kedua Mengolahnya Ini adalah Pengalaman Mungkin ada yang salah Apakah target Yang terlalu tinggi Harapan yang terlalu tinggi Sehingga timbul Kesenjangan Kita gak bisa mencapai Katanya Bermimpilah setinggi langit Dan yang Tapi ada sesuatu yang Berlebihan gitu Iya Kan langit tuh gak ada yang Ngukur Berapa tingginya Maka Langit saya Dengan langit Cisan tuh Mungkin beda Dengan langitnya Pasti juga beda Kita masing-masing Punya langit sendiri Nah Inilah yang harus Kita sadari Tentukanlah target Sesuai kemampuan Kalau tadi Saya mengatakan Kalau kamu sanggup loncatnya Satu meter Ya jangan targetnya Dua meter dong Semeter sepuluh Semeter dua puluh Sesuatu yang masih Bisa kita capai Itu akan memberikan Motivasi untuk kita Tapi kalau kita Sudah tahu ya Kita gak mungkin Mencapai itu Gak akan memotivasi kita Karena seharusnya Target itu menjadi Motivator untuk kita Tentukanlah target Sesuai kemampuan Itu yang kedua Yang ketiga Belajarlah untuk keluar Dari zona nyaman Karena Tidak ada zona nyaman Yang akan berlaku Seumur hidup kita Setiap level Kehidupan Membutuhkan perubahan Kalau kita bisa mengikuti itu Tidak ada yang namanya Remaja kedua Remaja kedua Tadi belum tahu Apa ntar dulu Ini mah obrolan Antara orang Dewasa Aku masih anak-anak Om Steph sama Bu Evi Ini mah apa Remaja kedua Orang-orang yang pada usia Akan masuk Menopos Atau andropos Itu kan Biasanya Puber kedua Puber kedua Ya remaja kedua dong Puber kan Jadi orang yang pada masuk Kalau kita bisa Menghargai itu Tidak ada tuh Gejolak-gejolak Di puber kedua Tidak akan Karena kita tahu Setiap level Kita membutuhkan Adaptasi yang berbeda Berarti sebenarnya gini ya Kalau di Apa namanya Di tarik kesimpulan Awal gitu Dari Obrolan ini Bahwa Orang yang gagal itu kan Mereka kan terus menerus Mencoba Harusnya Harusnya Berarti mereka lebih punya Mental yang kuat Dibandingkan orang yang Selalu berhasil Enggak juga Dua hal berbeda Oh dua hal berbeda Nah tapi gini Orang yang Gagal Mencoba lagi Mencoba lagi Tapi dia Mau gak sih Menghargai perubahan-perubahan kecilnya Oke Minggu kemarin Saya lari Cuman Dua kilo Minggu ini Dua kilo Lebih Dua ratus meter Kalau kita Menghargai Itu akan membuat kita kuat Bentar lagi Bisa nih Tiga kilo Gitu loh Tapi kalau Aduh Can bisa kene Tiga kilo Akhirnya kan kita Ngerasa Masih belum lagi Padahal misalnya Udah sampai Dua koma lima Akhirnya itu Demotivasi kita Kalau misalnya Orang berhasil Itu yang tadi Bu Efe bilang kan Tadi kan aku bilang Bahwa orang yang gagal Berarti punya Mental yang lebih kuat Dibanding orang yang Selalu berhasil Dua hal yang berbeda Dua hal berbeda Belum tentu orang yang selalu berhasil Mentalnya Lembek misalnya Belum tentu ya Banyak orang yang selalu berhasil Karena dia punya mental yang kuat Justru itu Jadi dia Oh begini Kemudian analisanya jalan Tapi memang punya sisi Atau Apa ya Hal-hal yang berbeda Yang harus diperhatikan Orang yang sering Apa yang lebih sering Berhasil Itu kadang-kadang Lupa diri Dan merasa diri Mampu Sekarangnya Asa dewa Tah etah Kalau kata orang Sunda Asa pang akangna Asa pang Tetehna Ya Nah Tapi orang yang selalu gagal Itu kadang-kadang terjebak Di Apa ya Perasaan Saya ini bukan siapa-siapa Itu Padahal Dia tetap siapa-siapa Dampak-dampak psikologi Kalau orang sering gagal Ada gak sih Ada Putus asa Dan Demotivasi Akhirnya ya Yaudah lah Samaunya aja Terus Gak ada inisiatif Biasanya Kalau ditanya Gimana Ya udahlah Terserah aja Ikutin aja Nah untuk orang-orang yang Akhirnya sudah Demotivasi ini Seperti yang Bu Efe bilang Bisa Muncul lagi gak sih Motivasinya Bisa Ditrigger lagi gitu Atau memang udah mati aja Bisa Bisa Butuh waktu Dan butuh support Sistem lingkungan yang baik Kan dia demotivasi juga mungkin Karena support sistem yang gak ada Bu Iya Tapi mungkin kan dia tidak Bisanya bisa ketemu seorang sahabat ya Atau Apa ya Pimpinan Susah ya mencari sahabat yang baik Zaman sebagai kepongpong ya Susah banget Bu Bu Bisa mungkin ada pimpinan ya Yang apa ya Ngetrigger Atau mungkin melihat Penserahan-penserahan Seperti ini Yang tidak hanya Kata-kata motivasi Tapi mari Tiap orang itu punya Talenta Kegagalan yang bertubi-tubi itu Tidak negatif Tapi mungkin Juga membuat kita menjadi Lebih kuat Tidak hanya lebih kuat Tapi kita punya pengalaman lebih Oh ternyata Kalau begini Kita bisa ketemu solusi sendiri loh Itu kan Kalau yang gak Masih tidak demotivasi Bu Tapi tetap Kalau dia mau tenang sedikit Ya Menarik diri dulu aja deh Iya Analisa dulu Kalau mampet Kita gak bisa Analisa Tanya kepada orang lain Takutnya nanti ada yang nonton Tiba-tiba Ah teori Enggak Bisa Tapi itu yang selalu Bisa kita lakukan Kita nanya kepada teman Nanya kepada Belajar dari Google Juga bisa gitu ya Asal searchingnya yang benar Gitu ya Oh ternyata Kemarin saya gagal tuh Saya terjebak disini Bisa Karena kan rata-rata Orang yang gagal Karena aku juga pernah gagal Gitu ya Ya gak ada orang yang Sukses dulu Pastep Bisa jadi nih Ngerasa Kadang-kadang gini ya Bu ya Kalau pas lagi gagal itu Di dalam pikiran tuh Ah udah lah Memang gak mampu aja Emang rumah gak bisa Emang Ya Udah lah Cuman Bisa mampunya segitu aja Udah jangan diambil lagi Atau pikiran-pikiran yang Negatif Yang akhirnya tuh Bisa memicu hal-hal yang Kurang baik keluar Gitu Bu ya Betul Cuman Ya itu Tadi saya bilang Mau gak kita berubah Berpikirnya gak begitu Aduh gagal Kemarin gagal Sekarang gagal Tapi kemarin Kayaknya sama hari ini Mendingan hari ini deh Ininya saya sudah Lebih baik Dan itu hanya bisa Dimunculkan oleh diri kita Maka Bagi Sobat Komsos Yang lagi nonton ya Jangan selalu berharap Bahwa lingkungan tuh Akan selalu melindungi Mendorong Memotivasi kita Yuk kita motivasi Diri sendiri Kalau kita gagal Beberapa kali ya Coba kita Tadi Cisan omong ya Kita tarik diri sejenak Kemudian kita lihat Kenapa ya Yang ini gagal Tapi kayaknya Yang di kedua sih Sebenarnya udah lebih baik ya Enggak Apa ya Kalau ada Saya pernah menangan itu Ada satu Anak yang Saking stresnya Mau tugas Jadi misi Jadi baru masuk Doa Doa pembuka Sudah Pusing Oke panik kayaknya Dia udah panik Berikutnya Sampai Selesai homili Oh masih bisa Masih bisa bertahan Baru pusing Gitu ya Nah apa yang saya Lakukan Saya mengatakan Bagus kamu Pertama kan Cuma sampai doa Baru pembuka Sampai homili Gitu ya tante Betul Yuk bisa yuk Eh berikutnya Mau tugas lagi Masuk rumah sakit Sakit ma Eh it's okay Saya bilang Gak apa-apa Terus tugas lagi Masih ragu-ragu Sudah Maju Eh sampai doa penutup Baru pingsan Baru dalam perhatian Pusing ya Sudah Tapi setelah Dia bisa melewati itu Dan motivasi terus Tapi tante kan Aku udah lebih baik ya Iya betul Lebih baik kamu Good Maju Akhirnya Dia bisa Seperti biasanya Gak stres lagi Gak panik lagi Berarti ada Ya itu Pemicu di dalam dirinya Juga karena dia mau kan Mau Dan kita menunjukkan lah Ya Kan awalnya dia gak bisa melihat Perbaikan dari yang pertama Ke kedua Tugas kita Nunjukin Karena ini masih anak-anak Beruntunglah dia Ditunjukkan Apa namanya Sesuatu hal Gitu Akhirnya bisa mencerahkan Gitu kan Nah Bu Efi Kalau misalnya orang yang Yang tadi ya Kalau yang tadi kan Anak tadi Bisa mendapatkan Insight lah ya Dari orang lain gitu Bahwa dia Ternyata Ini Naik loh Kamu tadinya sampai Doa pembuka Akhirnya sampai homili Gitu Nah Kadang-kadang kan orang Yang merasa gagal Akhirnya misalnya Mau Oke gue punya strategi baru Gue punya strategi Yang kayaknya lebih mantep Gitu ya Tapi mau maju Akhirnya jadi lebih banyak Pertimbangan Kalau gagal lagi Iya kan Percuma kan Pertimbangan Aduh gini Gitu Gini gitu Kadang-kadang Waktu itu saya bilang Sama kakak saya Lu kalau misalnya Kebanyakan mikir Malah nanti Malah gak jadi Gitu Jadinya zong lah Dan lain sebagainya Bener gak sih Kalau banyak pertimbangan ini Akhirnya bisa menjadi Bumerang buat Diri kita sendiri Bener sih Karena dengan banyak Pertimbangan Membuat langkah kita Jadi berat Tapi bukannya bagus ya Kalau kita mempertimbangkan Sesuatu Agar Agar gak gagal lagi Atau misalnya Betul Bisa berhasil Berhasil Banyak pertimbangan Tambah pertimbangan itu baik Tapi jauh lebih baik Kalau dicoba Daripada hanya menimbang Ditutup Besoknya dibuka lagi Pertimbangan lagi Coba Kita gak pernah tahu Kalau kita gak mencoba Tapi Oke Takutnya gini Ada yang menarik kesimpulan Bahwa gak perlu pertimbangan Bukan begitu ya Enggak Oh enggak ya Pertimbangan tetap perlu Oh ya kemarin Itu yang saya bilang Tadi evaluasi ya Aduh Kayaknya kemarin Yang ini ya nih Atau kita belajar Termasak lah Paling gampang Hari ini terlalu asin Aduh Coba lagi Besok jadinya manis banget Ini kolek apa sayur Gitu kan Ya Nah hari ketiga Aduh Mals ya Gitu ya Tapi enggak Kita belajar Oh kalau gulanya terlalu banyak Kemudian ditambah garam Jadi gurih Kayak kolek Ya Jadi berarti Saya mendingan plain dulu Kurangin dulu ya Nah kemudian saya cicipin sedikit Nambahnya teh pakai kira-kira Atau langsung jebret Nah jangan so jadi chef Aduh Rasanya gini Nah itu Jadi Belajarlah untuk Menganalisa Kemudian mencoba lagi Karena kalau tidak dicoba Kan kita tidak tahu ya Apakah Analisa Analisa yang kita Lakukan itu benar Kemudian solusi yang kita Pikirkan baik itu juga Benar Jadi kalau misalnya Mencoba lagi gagal ya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa ya Akhirnya Cari mungkin yang tadi Jalan yang baru Atau strategi baru Strategi baru Atau kalau sudah dicoba Sekian lama Untuk hal itu gagal Terus Akhirnya kita harus sampai Mengatakan Saya memang bukan Disini bidangnya Ya kita harus berani dong Mengatakan Saya tidak disini Bidangnya Tapi Saya bidangnya di yang lain Saya Baru tadi Tadi pagi Saya nonton Apa namanya Satu Apa ya Video gitu Video pendek lah gitu Dibilang Kalau misalnya Lu gagal Dicoba Gagal Dicoba Benar kata Bu Evi tadi Dia ngomong Ya berarti bukan bidang Lu udah cari yang lain Betul Lu gak usah maksain disitu Ada orang yang ngotot Jual masakan Dengan pengertian Suaminya udah ngomong Kalau kamu itu Gak bisa masak Misalnya Atau orang-orang yang terdekat Tapi dia mengatakan Tapi Dengan masakan saya Anak-anak saya bisa gede kok Ya Karena untuk dijual Itu kan kita harus Mengenal taste-nya Masyarakat sekitar Seperti apa Nah Jadi setelah dicoba Berkali-kali Ya kita harus mengatakan Ya memang Bukan bidang saya Sudah Amin saja Kita berubah Cari yang lain Kalau saya memang begitu Ada beberapa yang pernah Saya tekuni Dan hasilnya gak sesuai Dengan harapan saya ya Pada akhirnya Saya mengatakan Ah udahlah Ya mah bukan bidang saya Udah saya fokus disini aja Tapi kalau misalnya Ada orang yang Ngomporin Alah gagal Cuekin aja lah Gagal cuekin Gagal cuekin Mendingan kita gunakan Untuk hal yang berguna Dan bermanfaat Bisa jadinya sembrono gitu Bukan Kita buang waktu Buang energi Oh wasting time Tapi Hasilnya gak seberapa Dibandingkan kita Menekuni yang memang bidang kita Seperti kalau saya Misalnya ya Diminta Untuk Masak terus-menerus Thank you Thank you Thank you Capek Mendingan saya Counseling terus-menerus Karena itu bidang saya Dan saya tahu disini Saya mampu Oke Gimana caranya Untuk mencari tahu Bahwa Kalau misalnya setelah gagal Itu bukan bidang kita Dan bidang kita adalah Di Hal yang lain Gimana caranya Yang pertama Agak PR soalnya PR itu Yang pertama Kita coba telah hidup kita Kita pernah punya momen Keberhasilan di apa saja Itu boleh dicatat ya Misalnya di buku Buku Dibuat analisa Oh kayaknya dulu Saya pernah coba ini Saya bagus loh Yang ini juga oke Oh ada tiga Dari tiga ini Mana yang paling interesan Untuk kita Dan paling memungkinkan Untuk kita coba Saat ini Hmm Cobalah bidang itu Kalau misalnya masih Belum berhasil Analisa lagi Bidangnya sudah oke Ini oke Tapi mungkin strateginya Yang salah Kalau dia jualan Biasanya kan marketingnya Yang gagal Bukan Hasil produknya Gak ada yang marketing Dengan baik kok Berarti marketing saya Yang harus diperbaiki Makanya memang Rada-rada PR sih ya Gak semua orang pinter Di situ Nah itu dia Apakah kita menyerahkannya Kepada orang lain Atau saya mau tanganin sendiri Tapi saya belajar lagi Iya Nah itu yang tadi saya mau Tanyakan kepada Bu Evi Bahwa segala hal di dunia ini Kan bisa dipelajari Sebenarnya Tapi bukan berarti Kita menguasai Bidang tersebut Minimal kita tahu Kalau kita sudah tahu Kita serahkan kepada orang lain Kita tetap tidak dibodohin orang Yes Karena kita punya pengetahuan di situ Ya Sebagai contoh Saya Logika aja Air Di saya Itu Gak bisa naik Pompa Sumur Terus saya panggil orang Yang biasa Terus saya bilang Kenapa Pak Ini Bu Apa ya Paralonnya Terlalu tinggi Jadi Ngedot airnya Susah Saya tanya Solusinya apa Ini Bu Gampang Bu Didalemin aja Sumurnya Saya langsung gini Sebentar Sebentar Pak Ini yang jadi masalah apa Paralonnya kan Kurang tinggi Kurang panjang Paralonnya Apanya dipanjangan Gak usah Sumurnya Digalemin lagi Dia diem Tapi akhirnya Ya ya Bu Ya Sokicoba Nah Itu yang Karena dia tukang Gali sumur San Pasti otomatis Kalau memperbaiki itu Dengan mengedalemin Kan beda dong Biayanya Tapi maksud saya Saya gak menguasai Tapi minimal Saya punya knowledge Untuk itu Jadi Ya kalau misalnya Jangan Ini lah ya Istilahnya Jangan gengsi Untuk Memberikan pekerjaan itu Kepada orang lain Sementara kita Memantau Iya gitu Dan siapa tahu Itu akan lebih berhasil Gitu ya Untuk bisnis lah ya Untuk pekerjaannya Biasanya bisa lebih berhasil Karena kita punya waktu Lebih banyak Untuk memikirkan Strateginya Nah itu juga demikian Kalau hidup kita gagal Kalau kita belajar Untuk berevaluasi Rehat sejenak Kita kan punya waktu Untuk menganalisa Dimana Letak salahnya Karena kegagalan itu Gak pernah lepas Dari hidup kita Gak ada orang yang Sukses terus Betul Setuju Gak ada orang yang Sukses terus Tapi ada sih bu Oke Ada Eh gak ada Tapi ada sih bu Gitu Ya mungkin kita Kita gak bisa ngeliat Proses Dibalik mereka Sukses ya Atau yang kedua Ketika gagal Mereka gak bilang-bilang Bisa saja Beja-beja Diam aja Tapi saya yakin Di dalam prosesnya itu Pasti pernah lah Gagal Tapi maju lagi Punya Punya kemauan Untuk recovery Tentang motifnya Oke Sebenarnya sih pengen Ini ya Soalnya Kalau Ngomongin kegagalan itu Pengen dikupas satu-satu Bu Evi Kalau gagal dari percintaan Gagal dari ini Gagal Kayaknya gak cukup Waktunya Kalau gagal percintaan Sebenarnya Balik ke panggilan hidup Apakah menjadi imam Atau biar mati Bukan Ada orang yang memang Panggilan hidupnya Mungkin untuk pengabdian Maka dia menjadi Kurang memikirkan Pasangan hidup Nah Kalau itu Dia mencari pasangan Lebih karena Tuntutan Masyarakat Ya Tapi ada orang Yang mungkin Dari awal Pengen nikah muda Oh itu kayak Dikejar target Itu juga belum tentu Sukses ya Sesuatu yang Important Itu tidak boleh Dibuat urgent Sesuatu yang Important Tidak boleh Dibuat urgent Sesuatu yang penting Untuk hidup kita Tidak boleh dibuat Jadi mendesak Oke Kalau Kebakaran Itu mendesak Urgent Apapun dihalalkan Untuk mematikan Apa Menikah Itu important Tapi gak urgent Gak urgent Gak boleh dibuat Jadi urgent Bukan gak urgent Gak boleh dibuat Jadi urgent Kalau itu dibuat Jadi urgent Ah yaudah Mempengkatimu Ayanumamu Pektezong Pekzong Udah dinikahin Gitu Itu gak boleh Jadi Untuk percintaan Bisa Kita lakukan Evaluasi dulu Ya Kemudian Turunkan target kita Contoh Pernah ada yang Tanya ke saya Bisa gak Cariin Cewek Yang pinter Yang cantik Yang kaya Yang bodinya oke Spek dewa Yang Pokoknya Bagus Attitudenya juga Wow Kalau ada Kenalin Kenalin Saya jawab Ada Tapi orang Seperti itu Sudah diambil Oleh orang Yang lebih baik Dari kamu Temen saya Kenapa Saya bilang Apakah kamu juga Memenuhi kriteria itu Itu kriteria yang Sangat sempurna Kalaupun ada Sudah diambil Orang lain Atau misalnya Kalaupun ada Apakah dianya mau Sama dirimu Nah itu dia Saya bilang Sokatu pikir Hela Jadi Turunkan Apa tadi Bu Ewe bilang Turunkan speknya Aku ngomonginnya Spek Mungkin kriteria Kriterianya Nah itu dia Kata-katanya Kriterianya Dan kemudian juga Kita melihat Tujuan kita Untuk menikah Apakah kita Hanya mengejar status Atau kita menikah Karena memang Kita mencintai Pasangan kita Ya Karena jodoh itu kan Jorok ya Orang tua ngomong Artinya bisa ketemu Dimana aja Jadi kalau misalnya Belum ketemu jodoh Jangan putus asa Percintaannya Belum Ketemu yang klik Iya Belum klik gitu ya Jangan merasa Ya Oke mungkin Ini gagal Karena nanti Akan dipertemukan Dengan seseorang Yang lebih cocok Yang lebih cocok Gitu pastinya Dan juga Jangan berpikir Waduh Kalau saya ini Udah loh Saya jadi pastor Atau jadi suser Loh Jadi pastor Yang suser Jangan Karena cinta Ditolak Bahaya itu Motivasinya Ada Motivasinya Lain ya Tapi kalau kita Gagal di pekerjaan Coba evaluasi Secara Data Kemudian juga Yang gak boleh Lupa sikap Kadang-kadang Bukan kita Gak pintar Tapi perilaku Kita tidak Menyebabkan Orang senang Bekerja sama Dengan kita Berarti kita Mengevaluasi diri ya Betul Kenapa kita Selalu tidak Atau kurang Berhasil Di kerja Kerja sama Dalam Kelompok Tim gitu Biasanya suka Begitu Jangan Jangan lupa Mau mengevaluasi Diri Jangan Istilahnya Jangan gengsi Jangan gengsi Dan jangan juga Kita alerhi Mendengar masukan Apapun Masukan orang Dengar Filter Mana yang Memang benar Kita ikuti Kalau yang Memang hanya Menjatuhkan mental Kita buang Di keranjang Sampai Bukan buang Ke keranjang kuning Nanti jadinya Belanja Jadi buat Sobat Komsos Yang sedang Merasa dalam Keterpurukan mungkin Atau merasa Bahwa dirinya gagal Yuk Bahwa ini bukan Bukanlah End of the world Yang seperti Bu Efi bilang Kita masih Bisa mencapai Sesuatu Jangan pernah Ragu untuk Meminta bantuan juga Ya kan Dan mensyukuri Apa yang sudah kita capai Ya mensyukur tadi Yang bintang kecil Bintang kecilnya Itu dilihat ya Betul Jangan diabaikan Jangan diabaikan Banyak orang gagal Merasa gagal Karena diabaikan Mengabaikan Hal-hal yang kecil Tadi keberhasilan Keberhasilan kecil Tadi ya Bu Efi ya Jadi Yuk Terus semangat Bahwa Kegagalan itu Bukan akhir dari Segalanya Bu Efi sebelum kita Pamin Dari Sobat Komsos nih Apa yang ingin disampaikan Mengenai obrolan kita hari ini Oke Untuk Sobat Komsos Yang lagi sedang punya masalah Keterpurukan Seperti Cisan Ngomong ya Mungkin kita Enggak basa-basi Atau hanya sekedar Kalimat motivasi ya Berdasarkan dari Pengalaman saya Bahwa Sepanjang Kita tetap Positive thinking Dan yakin ya Bahwa Satu hari ada Keberhasilan Ya Dan setiap Kegagalan itu Tidak murni Hal negatif Itu yang harus kita ingat Banyak hal yang kita Bisa pelajari disana Dan belajarlah Untuk bersyukur Setidaknya kita Diberi kesempatan Untuk merasakan Pengalaman tadi Nah kalau itu Kita lakukan Saya yakin Kita tidak akan Terpuruk kepada Perasaan tidak berharga Atau tidak mampu Kita tetap Akan punya motivasi Sekecil apapun Untuk mencoba Menjadi lebih baik Ayo semangat Masih banyak Hal-hal baik Yang bisa kita capai Betul sekali Karena Kita disini Juga bukan orang-orang Yang selalu berhasil Betul Pernah merasa Gagal Gagal Tapi mencoba lagi Mencoba lagi Bahkan saya kan Pernah mencoba Apa ya Gagal digagalkan Tapi dari situ Saya belajar Dan saya sangat Berterima kasih Kepada Beliau yang pernah Memberikan kesempatan Saya untuk Bisa merasakan Bahwa gagal itu Menyakitkan Dan dari sana Kita bisa belajar Banyak Oke Bu Efi makasih ya Sama-sama Sudah mau bincang asik Lagi Jangan bosan-bosen Hadir di bencang asik Kita Juga Untuk Sobat Komsos juga Jangan bosan Untuk berusaha Jadi lebih baik Amin Setuju Kita pamit ya Bu Efi ya Sobat Komsos Terima kasih Sudah menyaksikan Episode BISIK kali ini Semangat Jangan pernah putus asa ya Oke Kalau gitu Saya Krisan Maharani Dan Ibu Efi Mirya Sudah pamit Kita ketemu lagi Di episode BISIK selanjutnya Daa Daa Yang Terima kasih.